Intro Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh saudara WDA 25 tahun sampai saat ini sudah ada 6 korban Semuanya korban anak di bawah umur Bagian korbannya ini di bawah umur Makanya kita sangkakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 Terkait dengan tindak pidana perbuatan campur terhadap anak Hukuman pidananya penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara Yang keempat terkait dengan peristiwa tindak pidana penipuan dan pengulapan Yang dilakukan oleh saudara TH Domi Sili di Kota Matiun Modus yang bersangkutan adalah melakukan ujuk rayu Untuk dijadikan ASN atau PNS di Dinas Kabupaten Matiun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!